Buiar sudah harapan Manchester United untuk mendapatkan jasa Christophe Nkunku. Penyerang internasional Fransis itu memutuskan untuk menambah masa baktinya di RB Leipzig. Musim lalu, Nkunku tampil gemilang di Leipzig. Ia berhasil mengemas banyak bol dan asis bagi tim berjulup di roten bulan tersebut. Kecemerlangan Nkunku ini menarik perhatian Manchester United. Setan Merah ingin menjadikan Nkunku bagian dari lini serang mereka di musim depan. Namun harapan United itu resmi buyar. Striker yang menjadi pemain terbaik Bundesliga musim lalu ini dikabarkan telah resmi menaikkan kontrak baru di Red Bull Arena. Dalam situs resmi Leipzig, mereka mengonfirmasi bahwa Nkunku menaikkan kontrak baru dengan masa bakti yang cukup lama. Kontrak barunya berdurasi 4 tahun. Artinya sang penyerang akan menetap di Leipzig hingga tahun 2026 mendatang. Dengan kontrak baru ini, Kans United untuk membajak Tunku dipastikan Sirna di bursa transfer musim panas ini. Sinyalnya tua kabarnya sedang mencari striker baru untuk dijadikan pelapis Dusan Vahovic. Nama Edin Zeko dari Inter Milan kini santer disebut-sebut sebagai target potensial Bianconeri. Inter sendiri dikabarkan bakal segera memulangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Selain itu, Dybala juga dikabarkan akan segera berseragam biru hitam musim ini. Artinya, Zeko bakal sulit mendapatkan tempat. Juventus yang bakal ditinggal di Bara dan membutuhkan pelapis berkualitas untuk Vlahovic dan Zeko bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Meski saat ini Zeko sudah berusia 36 tahun, namun dinilai masih tetap bisa tajam di depan gawang. Terbukti bersama Roma striker Bosnia ini mencetak 85 gol dalam 199 penampilan di Serie A. Musim lalu, musim pertamanya memperkuat Inter. Dia mencetak 17 gol dalam 49 penampilan di semua ajang. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan sudah menentaskan semua proses negosiasi dengan AS Monaco terkait transfer pemain Asia asal Jepang, Takumi Minamino. Liverpool sendiri disebut siap melepas Takumi Minamino dengan harga sekitar 17 juta euro. Monaco dikabarkan telah melepas penawaran sebesar 15 juta euro plus tambahan bernilai 3 juta euro. Liverpool pun sudah menerima tawaran tersebut. Kini Monaco cuma perlu menentaskan negosiasi dengan pihak Minamino. Setelah itu ia akan segera menjalani tes medis di klub yang pernah mengorbitkan nama Kylian Mbappe itu. Tak butuh waktu lama negosiasi antara AS Monaco dengan pemain 27 tahun itu pun tuntas. Hal ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Jadi kini pihak Liverpool dan AS Monaco tinggal menentaskan masalah administrasi transport tersebut. Setelah itu Minamino akan segera menjalani tes medis di Monaco. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Wonder Kid mereka Alejandro Garnaccio dilaporkan kini masuk radar Real Madrid. Di musim lalu pemuda 18 tahun itu tampil mengesankan bersama tim junior setan merah. Prestasi terbesarnya adalah membawa tim U18 United memenangkan FA Youth Cup. Jadi ia akan menjadi prospek di squad United untuk musim depan. Mereka menilai Garnaccio punya talenta yang istimewa. Mereka yakin ia bisa jadi pemain top di masa depan. Menurut laporan itu, Real Madrid saat ini sedang memantau situasi transfer Alejandro Garnaccio. Mereka tahu bahwa kontrak Garnaccio akan habis di musim panas tahun 2023. Jadikan mereka untuk membajak pemain berkebangsaan Argentina ini cukup besar. Jadikan mereka untuk membabuni kemarin.